Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Aliyah ya Sekarang aku akan membuat nasi kuning Nah ini bahan-bahannya Ditonton terus sampai selesai ya Pertama-tama ini kita haluskan terlebih dahulu ya Ini bumbunya udah aku haluskan Setelah ini kita tumis Ini sebelum kita tumis Aku mau kasih garam dulu Garam Satu sendok Setengah sendok teh Kaldu jamur Siap untuk ditumis Ini udah aku siapkan Minyaknya siap untuk ditumis Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Saya masukkan salam Aku masukkan salamnya dua Ini seraihnya aku udah geprek dua Terus aku ikat Masukkan sedikit air Masukkan sedikit air Kita tumis sampai Bau kunyitnya hilang Bau bumbunya Nah udah seperti ini Kita masukkan santan Ini santannya Santan encer Aku 1200 mili Ini kita aduk-aduk Jangan ditinggal ya Ini kita aduk-aduk Biar santannya Nggak pecah Ini kita biarkan Sampai Mendidih Tapi kita aduk Sesekali kita aduk Ini udah mendidih Kita matikan Di kompornya Selanjutnya Kita masukkan Kedalam berasnya Ini berasnya Udah aku cuci Sebelumnya Aku pakai berasnya Ukuran satu kilo Sekarang kita masukkan Bumbunya Bismillahirrahmanirrahim Kita masukkan Semua Ini kita aduk Dulu Kita masukkan lagi Serehnya Dua Ini udah aku simpul Dan aku geprek Salamnya Aku masukkan Dua lagi Setelah ini Kita masukkan Kedalam Rice cooker Siap untuk dimasak Kita tunggu Sampai matang Ini udah matang Kita lihat Kita aduk Alhamdulillah Sudah matang Sekarang Siap untuk disajikan Selamat mencoba Sampai jumpa Selamat mencabili Selamat mencabili selamat menikmati selamat menikmati